selamat menikmati hari ini kita belajar tema berapa kita hari ini akan belajar tema 3 tema yang kedua pembelajaran yang kelima sudah siap belajar semuanya kalau sudah siap kita baca basmala untuk memulai pelajaran hari ini Bismillahirrohmanirrohim di awal pembelajaran ini yuk bersama-sama kita bermain sepak bola siapa yang suka bermain sepak bola? biasanya yang suka bermain sepak bola itu anak laki-laki ya nah disini Benny dan teman-temannya juga sedang bermain sepak bola mari kita baca bacaan berikut ini pagi ini pak guru mengajak Benny dan teman-teman bermain mereka bermain sepak bola sebelum melakukan permainan mereka melakukan pemanasan mereka belajar menggiring menendang dan menangkap bola kemudian mereka bermain sepak bola setiap tim bekerja sama dengan bayi itulah permainan yang diajarkan pak guru kepada Benny dan teman-temannya setelah bermain sepak bola saatnya kita belajar membuat cerita berdasarkan gambar berikut ini nah disini pak guru ada gambar ada empat tahapan yang terdapat dalam gambar tersebut nah keterangan gambarnya seperti ini yang A yaitu Edo dan Benny bermain bola yang B Edo terjatuh saat berebut bola kemudian yang C Benny mengantar Edo ke UKS dan yang D Edo berterima kasih kepada Benny jadi itulah keterangan dari empat gambar yang ada dalam slide tersebut selanjutnya kita akan membuat paragraf dari kalimat-kalimat keterangan gambar yang tadi begini Edo dan Benny sedang bermain sepak bola saat mereka sedang bermain bola Edo terjatuh Benny membawa Edo ke UKS untuk mendapatkan pertolongan Edo berterima kasih kepada Benny atas bantuannya jadi ini adalah contoh paragraf dari beberapa kalimat yang dibuat menjadi satu kita lanjutkan selanjutnya kalian pasti punya makanan warna dan kegemaran yang berbeda nah sekarang coba kalian tanyakan kepada temanmu apakah mereka mempunyai warna hobi dan makanan kesukaan juga kemudian bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki warna hobi dan makanan kesukaan yang berbeda nah setidaknya ada sikap yang bisa kita tunjukkan sebagai bentuk penghargaan terhadap teman kita yang memiliki perbedaan yang pertama menghargai atau menghormatinya kemudian yang kedua tidak mengejek atas perbedaan yang ada kemudian yang ketiga tidak membeda membedakan dalam bermain jadi walaupun teman kita memiliki warna yang berbeda kesukaannya kemudian hobinya juga berbeda dengan kita juga makanan kesukaannya berbeda maka sikap kita yang pertama harus menghargai atau menghormati yang kedua tidak mengejeknya dan yang ketiga tidak membeda bedakan jika sikap ini kita miliki maka akan tetap tercipta persatuan dan kesatuan kita lanjutkan nah setelah kita belajar hari ini sebelum pak guru tutup kita kerjakan dulu evaluasi jangan yang pertama kegiatan apa yang harus kita lakukan sebelum berolahraga agar terhindar dari cedera nah kedua apa yang dilakukan ketika teman kita mendapat musibah dan yang ketiga menghargai perbedaan diantara sesama teman dapat melahirkan rasa titik-titik silahkan dikerjakan nanti setelah dikerjakan di foto kemudian dikirimkan ke pak guru untuk dinilai nah kita sudah ada di akhir pembelajaran pak guru harapkan apa yang kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir ada manfaatnya buat kalian dan membuat kalian bertambah pintar ya terima kasih atas perhatiannya pak guru ucapkan mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi tetap semangat tetap belajar tetap beribadah dan tetap membantu orang tua dadah semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati